Bank Dunia mengeluarkan laporan terbaru terkait perekonomian global pada 2023 dan 2024. Indonesia diramal tidak resesi, namun akan mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan tahun lalu. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sebesar 4,8 persen di tahun 2023. Nilai ini menyusut 0,5 persen dari proyeksi sebelumnya pada Juni tahun lalu, yakni 5,3 persen. Bank Dunia menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia itu dilatar belakangi beberapa risiko penurunan, mulai dari kemungkinan gangguan baru terkait pandemi, tekanan sektor real estate yang lebih berkepanjangan di China, serta pengetatan kondisi keuangan global yang lebih tajam. Selain itu, turut dipengaruhi risiko pelemahan ekonomi global, kondisi cuaca yang mengganggu akibat perubahan iklim, hingga perang yang berkepanjangan di Ukraina. Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat ada 1.119 wajib pajak superkaya yang penghasilannya di atas 5 miliar rupiah per tahun. Para Crazy Rich itu otomatis akan kena pajak penghasilan atau PPH dengan tarif baru paling besar 35 persen. Sementara tarif pada aturan sebelumnya yakni sebesar 30 persen. Ketentuan terkait lapisan pajak baru bagi para Crazy Rich tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Indonesia dinilai cukup terlambat menerapkan pajak untuk orang-orang superkaya dibandingkan beberapa negara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam yang telah lebih dulu menerapkan. Akibatnya kontribusi pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak nasional masih sangat kecil yakni 24 persen dari PPH orang pribadi karyawan dan 2 persen PPH orang pribadi usahawan. Tidak hanya sekedar mendulang penerimaan, DJP mengklaim penambahan tarif baru untuk para Crazy Rich akan membantu mengikis ketimbangan sosial karena mengedepankan asas ability to pay. Tesla disebut akan segera mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia dengan kapasitas 1 juta unit mobil per tahun. Menurut sumber Asia, Tesla dikabarkan telah mendekati kesepakatan awal dalam mendirikan pabrik tersebut. Hal ini seiring dengan CEO Tesla Elon Musk yang berencana memanfaatkan nikel dalam produksi baterai mobil listriknya. Menanggapi kabar burung tersebut, CEO Tesla Elon Musk langsung merespon dalam Twitter dan menyatakan untuk berhati-hati dalam menulis artikel dan mengutip sumber tanpa nama karena sering salah. Tak hanya itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi juga buka suara soal laporan tersebut. Jodhub bicara Menko Marves, Jody Mahardi menegaskan sampai saat ini belum ada kesepakatan apa-apa dengan Tesla. Seperti diketahui, Indonesia telah cukup lama merayu Tesla. Pada Agustus 2022 lalu, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pabrikan asal Amerika Serikat itu disebut telah mendadatangani kontrak senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 77 triliun rupiah untuk membeli bahan baterai mereka dari perusahaan pengelolaan nikel di Indonesia. Apabila kesepakatan ini benar terrealisasi, pabrik di Indonesia akan menjadi pabrik Tesla ketiga di luar pasar asalnya, yakni Amerika Serikat. Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN mengeluarkan harga ayam hidup di kelas kandang atau live bird. Anjlok sejak libur Natal 2022 menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan biaya produksi peternak mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Karena hal tersebut, Ketua Umum KPUN Alvino Antonio mengatakan Pertanak Mandiri Senasional telah mengalami kerugian selama 2022 mencapai 3,2 triliun rupiah. Ia menyebut kerugian itu juga imbas dari harga pakan yang naik. Alvino mengatakan harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal menurutnya harga jagung turun menjadi di bawah 5 ribu per kilogram. Alvino menyebut harga ayam hidup di kandang 15 ribu per kilogram terutama terjadi di wilayah Jawa Tengah yang merupakan pusat populasi ayam ras pedagi. Tak hanya itu, peternak mengeluhkan banyaknya perusahaan raksasa yang masuk ke pasar tradisional dan menjual produknya dengan harga yang sangat murah. Anak usaha Alphabet Incorporate atau Indukugel yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, berencana memangkas 15 persen karyawannya di tahun 2023. Tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 240 orang. CEO Verily, Stephen Gillett, menyampaikan informasi tersebut melalui email kepada karyawannya. Bukan hanya pengumuman menyangkut PHK, email Gillett juga menginstruksikan para staff untuk bekerja dari rumah selama sisa minggu ini karena kantor fisik Verily akan ditutup pada hari Kamis dan Jumat. Instruksi tersebut juga berlaku untuk karyawan yang bekerja dari kantor Google. Keputusan ini diambil sebagai langkah restrukturisasi perusahaan demi mengurangi ketergantungan finansial dari perusahaan Induknya. PHK tersebut merupakan yang pertama menghantam perusahaan Induk Google itu setelah gelombang PHK industri dan ketakutan akan resesi menyelimuti. Meski Google menghindari PHK seperti yang melanda perusahaan teknologi lain seperti Meta.